Halo Mams, saya Novita Tandri. Kali ini saya akan memberikan tips untuk mengatasi rasa takut si kecil. Waktu bermain untuk si kecil juga bagus untuk melatihnya mengatasi rasa takut. Ciptakan rasa aman dengan kehadiran kita dan permainan yang menyenangkan serta aman untuk si kecil. Selalu dampingi dan awasi si kecil ketika bermain. Pastikan juga arena bermainnya aman ya Mams. Ajak si kecil mencoba permainan yang baru. Tingkatkan tantangan permainan sesuai umurnya. Ini akan melatih keberaniannya mencoba hal baru. Ajarkan si kecil bahwa ia tidak perlu takut gelap dan sendirian. Coba ajak ia untuk bermain ciluk bah di baby tunnel. Selain melatih kemampuan merangkaknya, dijamin ia akan tertawa gembira. Setelah ia berhasil keluar dari baby tunnel, berikan tepuk tangan pujian dan mainan kesukaannya. Latih si kecil melewati baby tunnel setiap hari supaya ia makin terbiasa dan percaya diri. Yang paling penting kehadiran kita membuat si kecil merasa aman ya Mams. Untuk itu saat ia belajar mengatasi ketakutannya, pastikan ia tahu bahwa kita tidak meninggalkan dia. Seperti halnya Promina yang selalu menemani perkembangan si kecil. Selamat mencoba Mams.